Di daerah kita ini kan, sudah banyak ketinggalannya, anak-anak di sana itu hanya besar, kemudian sekolah akan keluar. Maka perantau ini harus bayar utang. Iya, karena utang kita itu sebenarnya. Mereka, orang tua kita, ibu kita, keluarga kita sudah sekolahkan kita, kita dapat ilmu yang banyak di perantauan. Nah, this is the time. Ini waktunya. Kita make you turn. Jadi kita ingin buat ke depan ini, Toba ini, dia boleh tetap modernisasi, tapi tetap punya kepribadian. Makanya kita mau Batak yang modern, tapi berbudaya. 75 ribu tahun yang lalu, Gunung Toba meletus dan melahirkan danang vulkanik terbesar di dunia. Kini danang tersebut menjadi daya tarik wisata yang menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya, salah satunya Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dengan kekuatan sumber daya alam, berbagai kejuaraan dunia juga diselenggarakan di sini lho. Seperti Aquabike World Championship yang menghadirkan sekitar 94 pembalap dari 22 negara. Geren banget gak sih? Harapannya, ajang ini tak hanya menumbuhkan ekonomi lokal, tetapi juga menggugah hati anak muda Toba untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik. Selain itu, Bupati Toba, Poltak Sitorus juga memiliki misi membangun sumber daya manusia di Toba dengan budaya Batak Naraja, alias kepribadian Batak asli. Yakni orang Batak yang peduli, sopan, taat aturan, pintar, dan bijaksana. Budaya ini pun mulai ditanamkan kembali lewat pendidikan formal demi membangkitkan identitas suku Batak yang modern dan berbudaya. Hai, selamat kompas.com. Hari ini aku udah bareng nih sama Bupati dari Kabupaten Toba, Bapak, Poltaks Sitorus. Horas, Bapak, apa kabarnya? Horas, luar biasa. Senang kali ada di kompas.com. Wih, mantap. Oke, oke, oke. Nah, tadi kayaknya udah ada nyiapin pantun ya, Pak? Oh, ada. Coba dulu, ngomong-ngomong gak lupa. Boleh, silahkan langsung. Jalan-jalan ke Toba. Jangan lupa nonton Jet Ski atas undangan kompas. Saya ucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Wih, oke, oke. Saya gak mau kalah ini udah ada titipan pantun juga nih. Oke. Saya balas ya, Pak? Nanti bilangnya cakep. Cakep. Jalan-jalan ke Toba. Cakep. Sama Pak Bupati, kita jalan bersama. Asik. Saya siap ke Toba, jangan lupa nanti kita kerjasama dong. Ini dia. Oke, oke, oke. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Nah, Pak Bupati. Ini Bupati dari tahun 2021 ya, Pak? Iya, iya. Tapi setelah saya lihat ini perjalanan karirnya cukup menarik. Sebelumnya sempat jadi dosen. Jadi dosen terus akhirnya kerja di Amerika, banyak lagi ke sini. Dan sempat bekerja juga di beberapa perusahaan. Terus akhirnya jadi Bupati. Ini kenapa nih, Pak? Kenapa akhirnya dari pengusaha kemudian jadi Bupati? Ya, kepedulian menurut saya. Ya, hati kita ini peduli. Sama daerah kita. Daerah kita ini kan, apa? Sudah banyak ketinggalannya. Anak-anak di sana itu hanya besar. Kemudian sekolah akan keluar. Nah, jadi ini waktunya kita lihat kampung kita itu yang kita tinggalan. Yang ketinggalan ini kita coba percepat kemajuannya. Nah, tidak mungkin mereka bangun sendiri. Maka perantau ini harus bayar utang. Ya, karena utang kita itu sebenarnya. Mereka, orang tua kita, ibu kita, keluarga kita, sudah sekolahkan kita. Kita dapat ilmu yang banyak di perantauan. Nah, this is the time. Ini waktunya kita make you turn. Kembali ke kampung kita. Bukan untuk mencari sesuatu di sana. Tetapi menyumbangkan kemajuan. Menyumbangkan keunggulan. Apa yang kita dapat di perantauan sekarang kita bawa. Oke. Tapi kan sebenarnya enggak mesti jadi bupati. Pak, kan lu kayaknya akan jadi komisaris deh. Kan maksudnya bisa banyak membantu juga sebenarnya. Kan dari perusahaan dan juga usaha-usaha dengan masyarakat. Tapi kenapa mesti jadi bupati itu? Apakah mungkin ada dorongan? Ya, tantangannya adalah bagaimana ya menggerakkan semua. Semua sektor kan untuk membangun ini. Kalau kita hanya di perusahaan, di perusahaan kita. Mungkin hanya satu sektor kita bisa. Tapi kalau menjadi bupati sekarang ini pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh agama. Kita bisa berkolaborasi. Dan tadi kan Bapak sebenarnya emang ada keresahan ya di sana. Kayak melihat banyak anak-anak muda yang sekolahnya ada tinggi keluar tapi gak mau balik ke kampung halamannya untuk membangun kampung halamannya kan ya? Ya, karena belum melihat potensi yang di sana. Setelah saya pulang, saya tahu, oh ternyata kami salah. Tidak melihat, melihat yang luar biasa. Danau Toba itu kan luar biasa itu. Danau super vulkanik terbesar di dunia. Tahu peristiwanya gimana? 75 ribu tahun yang lalu, Gunung Toba meletus. Nah, hanya dua yang, ya mungkin ini kita lihat dari iman kita dulu ya. Jadi ada dua peristiwa di dunia ini yang membuat manusia hampir punah. Satu, cerita airbah. Mungkin ada di agama kita. Yang kedua adalah letusan Gunung Toba. 75 ribu tahun yang lalu berasakan riset dari profesor-profesor dari Amerika bahwa ketika Gunung Toba meletus, itu dunia gelap selama lima tahun. Dan manusia yang bertahan pada saat itu hidup hanya kira-kira lima ribu. Dan kitalah termasuk lambak yang cantik, keturunan yang lima ribu ini kan. Jadi ini historisnya, sejarahnya luar biasa. Sesuatu itu. Kita tidak membuat, udah ada. Menter tulis gitu ya. Sekarang bagaimana memanfaatkan ini? Ini aset negara. Aset kita yang sangat besar. Yang bisa kita jual ke dunia, yang bisa membawa kemakmuran ke sana. Nah itulah makanya terima kasih kepada Pak Jokowi. Dijadikan daerah kita itu DPSP. Daerah Perawisata Super Prioritas. Nah itu kita sambut gitu. Jadi kita ini sebenarnya termasuk lima ribu orang yang kuat bertahan waktu itu ya Pak? Oh iya. Ada yang cantik seperti ibu kan. Oke siap, siap, siap. Nah dan ketika Bapak ini menjabat jadi Bupati, ada beberapa misi nih. Misi utama yang kemudian akan dilakukan dalam kepemimpinan Bapak. Salah satunya, saya mau bahas misi pertamanya yaitu infrastruktur yang bagus dan merata. Nah sejauh ini memang kondisinya seperti apa di sana? Oh ini, keluhan daripada masyarakat setelah kita ke sana kan, kita lihat. Oh oh, kasian banget. Oh kenapa tuh Pak? Ya bahwa jalan kita, jalan provinsi di sana hampir 190 kilometer. Dan itu hanya kira-kira 30-40 persen yang bagus. Ya sisanya rusak berat itu. Kabupaten sama, 700 kilo. Dan itu dari awal 2021 berarti pas Bapak awal menjabat ya? Iya. Yang bagus kira-kira 41 persen. Jadi itulah yang membuat kos daripada hasil-hasil pertanyaan itu menjadi tinggi. Inflasi naik. Nah inilah beban yang sekarang yang kita harus selesaikan. Nah ya pelan-pelan, sejak saya menjabat Bupati, kita perbaiki pelan-pelan. Yang jalan kabupaten kita tahun 2021 saya mulai, 41 kilometer. Kita sudah perbaikin. Dan itu terus kita. Makanya ini sebenarnya ada program dari pemerintah pusat untuk membantu jalan-jalan kabupaten, namanya infrastruktur. Nah ini kita juga mohon kepada pemerintah pusat supaya kita dibantu. Karena kita DPSP loh, daerah para wisata. Nah itu apa yang penting kan? Kalau infrastrukturnya tidak bagus, jalannya tidak bagus, ini membuat program-program para wisata kita nggak sukses. Gimana orang mau datang kalau jalannya nggak benar kan? Iya itulah yang sekarang. Ada jalan dari destinasi wisata Danotoba ini menuju kabupaten yang lain, Labura, kira-kira 80 kilometer itu rusak berat. Nah kami sudah ngomong ini ke pusat, moga-moga lah ini kasih perhatian. Oke makanya saya, mama saya juga nggak pulang-pulang ketawa ini karena jalannya rusak ini. Maha ke sana. Orang bisa melahirkan di jalan. Karena goncangan itu ya? Karena goncangannya. Oke. Kalau gitu tahun ini target pembangunan infrastruktur ini seperti apa Pak? Iya kita targetkan sebenarnya supaya betul-betul ya minimal lah 60 sampai 80 persen itu mantap dan merata. Mantap artinya bisa dilalui dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Nggak harus mulus-mulus banget gitu ya. Nah inilah harus bijak kita bagaimana mengelola anggaran kita untuk infrastruktur ini. Oke baik. Nah ini semua orang kayaknya hampir semuanya tahu gitu Toba tuh ada di mana dan kekuatannya apa di Danau Tobanya. Bisa dibilang kemenghalaman banyak orang lah dikenal sama banyak perantau di kota-kota besar yang juga udah sukses nih. Nah di masa kepemimpinan Bapak ini kemudian yakin nggak sih lapangan kerja dari para wisata tadi itu bisa tercipta sebanyak-banyaknya di masa kepemimpinan Bapak ini? Oh iya. Jadi para wisata ini saya mau cerita ya. Jadi kenapa sekarang Toba menjadikan perawisata ini top priority. Maka seluruh sektor harus mendukung perawisata. Nah kenapa? Karena kami melihat bahwa arah perkembangan zaman ini orang cenderung untuk jalan-jalan. Betul. Hiling-hiling. Hiling-hiling kami. Dulu kakek saya belum pernah ke kota. Oh gitu. Hanya di kampung. Kemudian Bapak saya sudah jalan beberapa kota. Saya sudah jalan beberapa negara. Nanti anak saya sudah jalan beberapa kota dan beberapa negara. Nah orang kan mulai mobile terus. Nah kalau kita nggak sediakan destinasi wisata di daerah kita, kita ketinggalan. Sementara itu adalah keunggulan kami. Dengan Danau Toba yang tahu, luasnya panjang, lebarnya itu 30 kilo. Panjangnya 100 kilo. Bayangin itu. Terus di tengah-tengahnya itu ada Pulau Samosir. Nah dengan potensi yang ini, kalau kita nggak prioritaskan para wisata, salah kita. Maka kami taruh itu, para wisata adalah super prioritas kami. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, kami persiapkan sekarang. Infrastruktur kita persiapkan, SDM-nya kita persiapkan. Untuk mempersiapkan SDM yang siap untuk menerima wisatawannya itu nggak mudah. Kita mulai masuk, mulai pendudikan dari PAUD itu. SD, SMP. Masuk nanti ke SMA. Karena harus kita rubah mindset kita. Nah selama ini mindset kita ini kan hanya sebagai petani. Nah sekarang kita harus merubah arah kita sekarang ke perwisata. Super prioritas kita. Nah semua orang harus kita siapkan untuk itu. Tenaga kerja juga seperti yang tadi. Kami sangat kekurangan sekarang. Misalkan tour guide yang kita perlukan. Itu masih kurang sampai sekarang. Oh sangat, sangat kurang di sana. Jadi kita persiapkanlah mulai sekarang kita buat pelatihan-pelatihan. Dan juga UMKM kita masih sangat kurang. Bandingkan dengan Bali. Bandingkan Bali UMKM sudah 29 ribu. Kami masih seribuan. Oh belum banyak berarti ya. Jadi apalagi ada event nanti kita waktu dekat ini kita butuh UMKM. Ya ibu itu tenaga-tenaga. Nah persoalannya sekarang itu kita anak-anak mudanya banyakkan di perantauan. Yang di kampung itu. Dipanggil dulu Pak, dipanggil dulu nih anak-tenaga ya. Makanya ya di Toba itu banyak pekerjaan. Nah. Balik ke Toba. Suruh pulang. Balik ke Toba. Ya anak-anak muda yang kreatif, inovatif gitu kan. Rekreasi dibilang seni budaya, di bidang UMKM, di bidang turisme. Nah ini kita sudah kelas wisata kita udah naik sekarang. Udah level internasional. Betul, betul, betul. Nah siapa yang kita andalkan? Anak-anak kita, anak-anak muda kita. Datang, saya undang datang kita untuk rekreasi. Oke. Dan itu sebenarnya mindset itu juga ada ditanamkan kepada anak-anak di sana ya Pak. Ditanamkan seperti apa tuh? Misalnya tadi Bapak bilang ada ditanamkan ke PAUD, ke SD. Itu seperti apa? Jadi pertama kan yang harus kita tahu bahwa kami ini orang Batak ini dulu. Sekarang itu berbeda. Dulu kami itu seperti ini. Sekarang kami sudah tidak seperti itu. Kedepan kami harus kembalikan kepada yang sebenarnya orang Batak itu. Sudah kehilangan arah kami itu. Artinya kami tidak punya identitas. Nah kalau saya tanya sekarang. Mbak. Iya. Orang Batak itu siapa sih? Maksudnya? Sudah susah dijawabkan. Kalau Bali itu siapa? Seperti apa gitu ya gambarannya? Saya juga bingung tadi gimana jawabannya. Bingung kan? Orang Bali gimana? Jelas Bali itu gimana? Nah orang Batak ini sekarang kita harus sadari kami mengalami degradasi semuanya. Moral juga, kesopanan dan sudah berbeda. Nah kami buat mulai pendidikan PAUD sekarang itu kita ubah. Kita bilang kita ini harus tahu siapa. Kita itu adalah dulu kita itu adalah Batak Naraja. Batak Naraja. Batak Naraja itu adalah kepribadian. Kami waktu zaman dulu. Nah sekarang hilang itu. Nah apa itu? Ada empat poin di Batak Naraja itu. Satu, mengatakan sebagai namarugamu. Artinya kami punya agama. Kami diajar untuk hidup peduli. Kepada semua orang. Nah yang kedua, sebagai namaradat. Kami kuat adatnya. Kami diajar untuk hidup santun. Maka salam Batak Naraja itu sebenarnya salam Batak itu bukan gini. Horas. Oh kan biasanya kan tadi makanya horas gini kan? Horas, tidak begitu. Kita diajar sembah dengan jari-jari 10, 11 dengan kepala. Horas. Nah itu salam kita. Sangat santun. Nah tiga, Batak Naraja itu punya kepribadian pandai dan bijaksana. Nah tidak hanya pandai saja, tapi harus bijaksana. Apa bedanya pandai dengan bijaksana? Nah saya kasih cerita ini. Kalau si, antara si Unang dengan si Olo. Nah si Olo, si Unang ini duduk-duduk, sedang duduk-duduk di tepi sawahnya. Tepi kolamnya. Ketemu sama si Olo. Lo, sini katanya. Ya Unang, lo, saya akan kaya. Oh gimana caranya? Saya akan bikin bebek. Seribu ekor. Nah disini. Telurnya nanti seribu kali dua ribu, dua juta. Sehari aku dapat kaya. Datang si Olo, dia langsung pulang. Namanya juga Olo. Olo itu kan ya. Unang itu tidak. Jadi pergi pulang. Langsung dibikin di belakang rumahnya. Kandang bebek, seribu ekor. Nah sebulan lagi dia ketemu lagi. Si Unang masih duduk-duduk di situ. Si Olo, eh. Lo katanya. Tidak jadi seribu. Saya akan bikin lima ribu. Oh gitu? Nah si Olo langsung pulang. Bikin lima ribu di belakang rumahnya. Nah enam bulan kemudian ketemu. Si Unang masih duduk-duduk. Lalu ketemu sama si Olo. Loh? Si Olo sudah pakai mobil. Udah kaya duluan. Udah kaya. Kok kamu pakai mobil? Beli, eh pinjam mobil. Siapa? Oh enggak. Saya beli ini. Dari mana kamu boleh? Idemu katanya. Kamu bilang kan. Bikin debe. Udah bikin lima ribu, sepuluh juta. Satu hari. Tidak bisa mobil katanya. Nah. Orang batak yang benar. Coba. Yang mana? Yang bijaksana. Si Olo atau si Unang? Nah harus dua-duanya. Yang pintar. Si Unang. Yang bijaksana. Tapi yang bijaksana yang Olo. Olo. Nah ini banyak sekarang ini. Orang batak ini begitu. Yang sekarang dulu enggak begitu. Yang sekarang itu pandai. Di lapo. Nah gini caranya. Begini, begini. Nah tiba saatnya. Sudah sore hari. Nah enggak dikerjakan. Nah ini. Yang dimaksudnya Batak. Yang pandai dan bijaksana itu. Dia tahu sesuatu. Langsung dikerjakan. Nah kita roba sekarang mindsetnya itu. Jangan banyak di lapo. Bincang-bincang. Tapi tidak pernah dilakukan. Nah yang ketiga. Yang keempat. Batak Raja itu. Batak Namar Uhum. Orang batak itu kuat. Dalam hukum. Dia taat hukum. Makanya banyak yang jadi pengacara. Nah orang batak ada bilang. Mungkin tahu. Ya. Unang Pajologogo. Papudi Uhum. Artinya. Jangan dahulukan kekuatanmu. Belakang kan. Hukum. Jadi orang yang taat hukum. Jadi sekarang sudah tahu kan. Batak adalah. Batak Naraja. Naraja. Batak Naraja. Horas ini. Horas. Horas. Ya. Oke. Emang kalau saya lihat. Bapak ini memang punya concern ya. Fokus melaksanakan kebudayaan Batak. Jadi memang ada concern melihat bahwa. Banyak anak muda sekarang nih yang gak paham sama budayanya sendiri. Gak ngerti identitasnya sendiri. Sama kayak saya. Saya juga gak bisa bahasa Batak ini. Padahal mama saya orang Batak ini. Oh iya. Nah disana memang ada banyak ajang juga ya Pak. Festival untuk melestarikan budaya dari Bali Gay Writers Festival. Ada juga budaya festival Tortor Gundang Naposso tadi. Nah ini apa sebenarnya harapan atau dampak yang ingin dirasakan gitu. Dengan banyaknya festival ini nih Pak disana. Ya kita ingin apa namanya kegiatan-kegiatan ini berbicara. Ya. Kayak dunia. Tentang siapa kita. Tentang Bali Gay. Kemarin itu Bali Gay Writers Festival. Dia kan menceritakan tentang Bali Gay ini bagaimana. Nah sehingga dunia tahu. Nah apa yang menarik di Bali Gay itu. Bali Gay itu kok pendidikan loh. Ya makanya keluar dari sana itu pindah kelas gitu. Pindah kelas kayak ITB. Pindah kelas kayak UI. Bayangkan dari kampung. Ada dua sekolah sekarang disana. Yang unggul. Satu Del. Itu sekolahnya Pak Luhut. Dan satu SMA Yasop. Sekolahnya Pak Tegisilelehi. Nah ini sekolah unggul ini. Dulusan-dulusan ini ke perguruan tinggi terbaik. Jadi itu bercerita tentang bagaimana Bali Gay. Nah budaya kita juga bercerita. Itu tadi ada tortor. Nah tortor itu pun makna itu. Apa itu Pak? Apanya? Misalkan gini sembah. Misalkan gini ya tinggal nunggu sawera. Selipan ini. Selipan yang merah-merah ya. Ada gini misalkan gini. Ini artinya ini ayo datang gitu. Jadi ada makna-makna-nya ceritanya. Nah jadi kalau gimana kita misalkan sedang. Ada juga ada pihak-pihak kan di orang Batak itu namanya Dalian Natulu. Ada yang satu marga dengan dia, satu marga dengan perempuannya yang tulangnya atau mertuanya. Nah yang anak kemertuanya harus sembah. Nanti mertuanya harus begini tarinya. Oh begini? Mertuanya ini memberkati namanya gini. Jadi gak sama kalau yang kita yang datang itu anaknya gini sembah. Nanti mertuanya gini. Jadi tortor itu punya makna. Nggak tahu artinya nih. Punya makna itu semua. Nah nanti ada juga mocak. Mocak itu sebangsa silat. Nah tapi silat ini punya makna juga. Seni gitu. Seni punya makna memberikan. Rata-rata kegiatan orang Batak itu menceritakan moral gitu. Jadi setiap apa gerakannya juga punya makna tersendiri ya. Nah itu yang kurang sekarang tidak dimaknai lagi cuma gerakannya aja. Karena udah pada merantau ya Pak ya susah ya. Ya mungkin ya itulah tadi modernisasi itu. Jadi kita ingin buat ke depan ini Toba ini ya. Dia boleh tetap modernisasi tapi tetap punya kepribadian. Tidak meninggalkan budayanya. Budayanya. Makanya kita mau ya Batak yang modern tapi berbudaya. Nah itu yang kita ingin nanti mau dibawa kemana ya wisata kita ini. Jadi seperti Bali kan tetap. Ada kebudayaannya kecil gitu. Ada kebudayaan yang modernisasi tetap. Wisatanya tetap jalan juga. Nah itu. Itu yang dibilang oleh presiden kita pertama dulu Soekarno. Dengan tri sakti itu kan. Yang pertama berdaulat di bidang politik. Dan berdikari bidang ekonomi. Dan berkepribadian yang berkebudayaan. Jadi orang Batak punya kepribadian budayanya. Orang Sunda ya berkepribadian budayanya. Dan Bali dan seterusnya. Jadi kita nanti benar-benar bendeka tunggal ika. Kayakan budaya. Kayakan budaya. Kayakan kepribadian yang unggul. Dan ini nilai kebudayaan juga udah masuk lah ke pendidikan formal ya Pak? Masuk. Jadi kita ada muatan lokal. Jadi kearifan lokal kita kayak Batak Naraja tadi. Itu kepribadian yang unggul kan. Kita masukkan lah itu ke muatan lokal. Contoh misalkan. Kepribadian yang pertama. Sebagai nama rugamu. Kita punya agama. Buah hidup kita itu apa? Peduli. Nah disitu nanti di paut itu diajarkan mereka peduli. Misalkan peduli akal lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Peduli sama temannya. Jangan disakitin temannya. Jangan dirampas mainannya. Peduli sama gurunya. Santu normal sama gurunya. Jadi kita ala sederhana kita. Bukan agamanya yang kita bahas disitu. Tapi sikapnya ya. Sikapnya buah daripada kehidupannya. Sebagai yang punya agama. Apapun agamanya harus hidup peduli. Ini kan masuk juga ya Pak. Ke pendidikan formal. Kalau misalnya ngomongin soal pendidikan. Ini gimana nih. Kalau ngelihat pendidikan di Toba sendiri. Kan Bapak sempat bilang. Kalau pendidikan sana udah banyak kemajuannya. Sudah signifikan peningkatannya. Apa faktor-faktornya Pak Pak? Apakah kebudayaan yang tadi juga masuk? Orang Batak itu kan. Seperti yang saya bilang. Budayanya kan. Punya kepribadian. Dan dia namar parbinotuan. Senang dengan kemajuan. Pandai dan bijaksana. Di ruang Batak itu soal kemajuan dia senang. Ditawarin kemajuan senang dia. Nah jadi saya lihat itu. Kekuatan kami. Kalau kita kan mau buat kebijakan. Kita ada analisa namanya SWOT. Apa strength witness. Strengthnya kita. Orang Batak ini pendidikan. Maka kita tawarkan pendidikan yang unggul. Nah kita buat strateginya. Saya panggil kepala dinas saya. Oke. Gini strateginya. Kan semua anak-anak ini. Tidak punya kemampuan yang sama. Oke. Yang punya kemampuan unggul. Kasih deh satu kelas. Maka kita bikin lokasi. Kelas unggulan. Nah ini yang kita persiapkan. Untuk merebut kursi di SMA. SMA unggul nantinya. Nah dulu kami. Tobai itu posisinya di bawah. Sebelum saya menjawab di sana. Sebagai bupati. Nah jadi kan SMA rebutan di sana kan. Di Indonesia ini sebenarnya merebuti itu. Bukan hanya kami. Ya itu adalah SMA. Dua SMA tadi. SMA Del sama SMA Yasok. Yasok. Yasok suruh. Nah kami ingin kami yang duduk di sana. Bukan yang dari Jakarta. Bukan dari yang Medan. Bukan pendatang ya. Bukan pendatang. Tapi selama ini kan dari sana. Dari Jakarta. Dari Medan yang paling banyak di sana. Nah kami rebutlah. Ini kami buat strategi. Oh siapkan anak-anak kita. Kami percaya bahwa anak kami tidak ada yang bodoh. Masalah adalah bagaimana dengan kepala sekolahnya. Gurunya. Terutama kepala sekolahnya. Gimana gurunya? Saya cek semua kepala sekolahnya ini. Karena sekolah yang tidak bagus. Pasti kepala sekolahnya yang tidak bagus. Pengajarnya ya? Kalau kepala sekolahnya ya kan kita ini. Kalau kepala kita bagus nanti dia akan tukung kita ini bagus kan. Jadi kepala sekolahnya saya pastikan kepala sekolahnya itu bagus. Nah jadi dia memimpin guru, mendidik anak nanti akan bagus. Nah jadi kita rasakan kemarin itu. Sekiranya kita buat perubahan di sana. Kita rotasi. Nah kita rasakan kemarin itu bahwa Toba melejit dia. Karena kepalanya sudah diganti jadi akhirnya semuanya jadi berjalan dulu. Dan sekarang yang menduduki posisi paling tinggi. Kursi di SMA Yasop kami. Dulu kami kalah sama Siantar. Kalah sama Medan. Sekarang kami sudah di atas. Di Del kami nomor dua. Setelah Medan. Tadinya di bawah. Nah ini kan apa. Karena kami lihat bahwa orang Batak itu punya kekuatan di bidang pendidikan. Jadi mungkin IQ-nya orang Batak ini sudah dari senanya agak tinggi mungkin. Tinggal fasilitasnya kita buat bagus. Dikejar gitu. Karena udah ada pendukungnya makanya makin naik lagi. Oh iya. Dan kemarin itu juga ya bagus lah. Puji Tuhan SMA Deli itu sangat bagus. Anak-anak kita disana banyak yang sekolah kan ke luar negeri. Sampai ke Amerika. Bapaknya juga ke Amerika. Langsung dari SMA sini loh. Susah itu. Dari SMA langsung sekolah yang baik di luar negeri. Amerika, Australia, Singapura. Kita mampu. Dan Mbak tahu. Itu bukan orang yang berada. Petani Bapaknya. Ada yang anak Bapaknya tukang becah. Tapi mampu. Nah itu karena kita keunggulannya disitu. Karena kualitas pendidikannya juga. Jadi Bupati itu membangun daerah. Sudah dilihat. Dianalisa. Suatnya. Mana strengnya. Jangan sampai kita kerahkan tenaga kita pada kelemahan kita. Nah sekarang masuk kami ke kekuatan kami. Sekarang juga di pariwisata. Tapi kami juga ada kelemahan di SDM-nya. Nah ini kami harus kerahkan kekuatan kami untuk memperbaiki itu. Itu yang terus dikejar lah ya Pak. Kami juga kelemahan di pertanian. Karena banyak yang tinggal disana adalah lansia. Maka kemarin itu saya panggil orang-orang muda. Saya motivasi, dorong mereka. Saya bilang. Tidak lebih mulia pekerjaan si orang guru. Atau pendeta daripada petani. Sama-sama mulianya. Jadi jangan rendah hati. Jadi minder. Jadi petani. Karena banyak anak muda yang kayak gitu ya Pak. Maksudnya gak melihat petani itu sebagai pekerjaan yang keren gitu loh. Padahal kan dengan perkembangan zaman kan banyak pakai teknologi. Iya. Kalau gak ada petani, gak ada guru. Gak ada pendeta kan. Makan dari mana. Jadi mulia itu pekerjaannya itu. Jadi waktu hari Sumpah Pemuda kemarin itu. Pemuda kami kasih penghargaan. Menjadi pelopor pembangunan pertanian. Mereka bangga. Jadi bangga jadi petani. Karena dia apresiasi tadi kan. Bangga jadi petani. Udah mulai berubah anak-anak muda ini. Karena anak muda ini kan. Sekarang kan kita gak bisa lagi dengan cara-cara dulu bertani. Modernisasi, digitalisasi. Pertanian organik. Itu sudah. Karena daerah kami daerah wisata. Hotel-hotel sudah membutuhkan bahan makanan. Tapi yang juga yang sehat. Betul. Jadi tidak banyak pupuk kimia. Tapi pakai organik. Jadi anak-anak kita ini kita dorong ke situ. Oke baik. Nah selain dari pendidikan. Dan juga tadi mencoba untuk meningkatkan sumber daya manusia ini sana. Apa nih Pak selama 3 tahun. Terlebih 3 tahun ya Pak. Selama 3 tahun menjabat sebagai pupati. Apa nih Pak. Kemudian perubahan yang Bapak lihat di Toba ini. Iya terutama di parohisatelah. Kami kan selama ini. Tidak melihat itu sesuatu. Nah saya bilang dunia ini sekarang. Kalau tidak melihat itu akan ketinggalan. Nah coba lihat Dubai. Dulu penghasilan mereka dari minyak. Arab Saudi. Penghasilan mereka juga dari minyak. Nah sekarang berubah. Arah kebijakan mereka adalah membangun destinasi wisata. Padahal itu padang gurun. Dubai misalkan destinasi wisata yang termasuknya terbanyak pengunjung wisatanya sekarang di dunia ini. Dari padang gurun dirubahnya. Nah karena itu tadi. Manusia ini terus ingin healing. Betul. Nah jadi kami melihat itu di Toba. Saya melihat itu. Maka sejak saya jadi pupati di situ. Itu menjadi super prioritas kita. Balik ke tadi banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan di situ. Tapi saya bilang maka terima kasih kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Sama provinsi. Kita sama-sama menyebabkan ini. Karena tadi Pak Jokowi sudah canangkan DPSP itu. Kalau kita tangkap ini. Maka kemarin itu event yang sukses kita lakukan di tahun 2023 Februari kemarin. Itulah F1 Powerboat. Oh oke. Yang mendunia. Go international. Go international. Dan itu kan event sebenarnya itu biasanya dilakukan di negara-negara maju. Seperti misalkan di Itali, Dubai, Sarja, dan Eropa. Tidak pernah itu di Singapura pun belum pernah itu. Berarti di Indonesia ini ada di. Tapi itu ada di Toba. Pertama sekali ada di danau terbesar di dunia. Dan ada di Toba. Dan itu kan mendunia. Nah sekarang juga di bulan November tanggal 22 sampai 26 ini. Akan kita selenggarakan event yang bertarap internasional. Namanya Aquabike World Championship. Terbesar di dunia. World Championship nih. Terbesar di dunia mbak. Dan akan dilakukan itu di 4 kabupaten. Hari pertama tanggal 22 di Kabupaten Tanah Karo di Tongging. Hari kedua di Kabupaten Deire. Silalahi. Hari ketiga di Kabupaten Samosir. Hari keempat tanggal 25-26 di Toba. Di Toba lah World Championship.